6 dari 11 kecamatan di Kabupaten Tanjab tim dilanda banjir rob dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Banjir ini dinilai paling besar dari tahun sebelumnya. Sejumlah desa maupun kelurahan di Kabupaten Tanjabung Timur setiap tahunnya menjadi langganan banjir rob. Namun banjir rob kali ini telah melanda 6 dari 11 kecamatan. Banjir rob tahun ini dinilai paling besar dan parah sejak beberapa tahun terakhir. Dampaknya ratusan kepala keluarga terdampak dari luapan air tersebut. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tanjabung Timur Indra S. Gunawan mengatakan 6 kecamatan tersebut terdiri dari Sabak Timur, Mendahara, Mendahara Ulu, Nipah Panjang, Berebak, dan Kuala Jambi. Banjir rob telah melanda sejak awal bulan Desember 2021. Hingga saat ini air laut masih pasang surut membanjiri rumah warga. Kendati demikian masih banyak warga yang enggan untuk mengungsi. Untuk ketinggian air akibat banjir rob ini sekitar 40 hingga 50 cm. Sehingga pihak BPBD Kabupaten Tanjabung Timur terus berpatroli hingga menyiapkan sejumlah peralatan mulai dari perahu hingga tenda darurat serta logistik di kawasan yang terdampak. Indra menghimbau kepada warga yang terdampak untuk selalu waspada sebab banjir rob ini berbeda dengan banjir pada umumnya. Wahyu Mubarak Cek TV melaporkan.